Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dengan saya, Adi Wurat Maja. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan berbagai macam informasi menarik dari berbagai wilayah di Sumatera Utara. Dan pemirsa, berikut seputar sumun selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Sumatera Utara mulai melipat kertas suara sebagai salah satu logistik untuk pemilu 2024. Proses pelipatan dan penyortiran surat-suara pemilu 2024 oleh KPU Kota Pematang Siantar dilakukan sejak Selasa 19 Desember 2023 kemarin. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Siantar, Isman Huta Barat, mengatakan proses pelipatan ini melibatkan sedikitnya 80 orang warga sekitar yang berdomisili di lokasi gudang logistik. Mayoritas dari tenaga lipat tersebut merupakan perempuan atau ibu rumah tangga. Pada prosesnya, para tenaga lipat dan sortir akan berkoordinasi untuk menentukan apakah surat-suara tersebut layak dilipat atau tidak. Sebanyak 226.000 surat-suara diperkirakan akan selesai dilipat pada akhir Desember 2023. Suaranya itu ada 452 kotak. Satu kotaknya itu lebih kurang 500 lembar. Itulah jumlahnya. Tapi kita, ini sekitar berapa ya? 500 kotak x 490. Itulah surat-suara yang ada di gudang Jalan Paraparit. Selain itu, kita ada gudang logistik memilu kota Pemilihan Siantar itu di Jalan Medan. Jalan Medan pun aktivitas seperti ini juga, magis waktu dan di fakulta suara. Dan suara pun sudah berada. Terus selesai setelah di tempat, 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 di tempat. Ini kapan target selesai itu, Pak? Kalau targetnya kita targetkan tanggal 28 Desember. Cuman tanggal 25 Desember kita ingin. Jadi ini, Pak, ada berapa seluruh yang ditulis? Kalau ini kita, kita bagi dua. Kalau di Jalan Paraparit, lebih kurang 35 orang. Kalau di Jalan Medan, kurang 45 orang. 45 orang ya, Pak. Perhari ini dapet berapa rata-rata, Pak? Kalau rata-rata tadi saya tanya, ada yang dapatnya satu kotak. Maksimal ada yang kalau kemarin, juga yang dapat dua kotak. Ini rata-rata ya. Satu setengah kotak, kita rata-rata ke satu kotak. Lebih lah, kita dapat. Dan perlombangnya kita kasih jaksa. Rata-rata nya 300 menurutnya. Perlombang rusak itu seperti apa? Kalau surat-rata tetap dicisahkan. Itu surat-rata yang merusak, yaitu seperti koyak. Kelipatan kertas suara ini membawa berkah tersendiri bagi warga. Dikarenakan membantu perekonomian keluarga mereka. Para pekerja memperoleh 350 rupiah untuk satu kertas suara yang dilipat. Dan biasanya masing-masing pekerja dapat melipat 800 hingga 1000 kertas suara per hari. Menurut Sal, seorang ibu rumah tangga yang bekerja melipat kertas suara, hal ini merupakan rezeki tersendiri baginya. Dikarenakan bisa membantu perekonomian keluarga. Sebelum kerja di sini ibu. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Udah berapa lama ibu kerja di sini ibu? Sama ini dua hari. Ibu senang dapat pekerjaan begini? Senang lah. Senang ya? Kan rumah nakal ini. Ada rumah nakal. Dari pematang siantar Sumatera Utara, Kandilasi Mare-Mare melaporkan.